selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Oblokodok Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di channel saya dan buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Sony LED teman-teman kali ini, sebenarnya ada dua, yang ini Sony dan yang di belakang itu ngarek polytron tapi untuk kali ini saya review yang Sony dulu ya teman-teman yang polytron mungkin ngantri untuk tipe TV ini bisa teman-teman lihat disini TV ini datang ke saya bergaris-garis gitu teman-teman ini adalah tampilan bagian belakang TV dan sebenarnya ini memakai adapter tapi teman saya kesini itu datang tidak membawa adapter, saya gak tahu ketinggalan apa gimana dan disini kebetulan saya ada adapter bekas untuk outputnya 19V sama dengan output yang dipakai buat TV ini langsung kita coba biar teman-teman sekalian tahu coba saya colokan indikator sudah berwarna hijau dan tampilannya sudah ada teman-teman bisa teman-teman lihat nampaknya TV ini pada awalnya waktu kita setel begini itu terkesan tidak ada masalah ya tapi kalau kita nyalakan agak lama bermasalah teman-teman tampilannya bergaris-garis untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di video berikut inilah daleman TV Sony tersebut ini nampaknya sudah pernah dibuka orang ya teman-teman ini untuk isolasi ini kelihatan sudah kusut dan ini bukti kalau sudah dibuka orang tadi sempat bautnya juga ada kendor satu saya gak tahu mungkin ya sebelumnya sudah pernah digarap orang tapi mungkin gak jadi atau gimana gitu ya sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita pelajari dulu untuk bagian-bagian dari TV Sony tersebut bisa kita lihat di sini ini adalah mainboard utamanya dan untuk power supply gak ada di sini karena power supply menggunakan adaptor dan ini kabel LVDS untuk di bawah ini bisa kita lihat ini adalah tikon teman-teman dan di sebelah kanan ini adalah speaker dan kiri ini adalah speaker untuk jenis kerusakan tadi saya tidak akan melakukan ngecekkan di area mainboard saya jamin untuk mainboard tidak ada masalah karena emang TV mengeluarkan tampilan ada tampilannya untuk suara pun keluar dengan normal analisa saya emang kerusakan ada di panel ya teman-teman panelnya itu shot untuk lanjutannya bagaimana solusi terhadap panel yang shot tadi simak videonya sampai akhir lanjut setelah TV saya bongkar dan bisa kita lihat di tikonnya ternyata benar prediksi saya yang seperti saya sampaikan di awal bahwa TV ini sebenarnya sudah pernah digarap sama teknisi lain terlihat disini bisa teman-teman lihat ini sudah ada cutting jalur di area tikon teman-teman selamat menikmati setelah jalur yang tadi di cutting oleh teknisi sebelumnya sudah saya balikin lagi dan selanjutnya saya cutting untuk jalur sebelahnya dan kebetulan tadi di jalur salah satu jalur itu ada yang terputus ya karena emang cuttingnya tadi kurang benar cutting dari teknisi sebelumnya maksud saya mohon maaf banget karena emang menurut saya kurang rapi dan ini terlihat adanya jumper ini teman-teman jumper ini saya jumper dari sebelah kiri ke jumper sebelah kanan begitu karena emang jalurnya itu sudah putus mungkin untuk jumpernya ini nggak akan saya buka karena ini saya double tip biar si jumper itu patent gitu nggak gerak maksudnya takutnya gerak kemana-mana menyentuh komponen-komponen kecil ini dan berakibat fatal emang ini jalurnya sangat lembut sekali ya teman-teman harus super hati-hati selanjutnya mari kita coba TV saya colokan dan mari kita intip hasilnya kayak gimana teman-teman Alhamdulillah kayaknya sudah benar teman-teman Alhamdulillah mungkin akan saya rapiin dulu ya teman-teman biar kita bisa enak lihatnya setelah TV saya assembling total bisa teman-teman lihat sekarang sudah rapi ya teman-teman coba kita colokan tunggu sebentar indikator Alhamdulillah logo Sony sudah keluar dan Alhamdulillah kini TV sudah hidup kembali selamat menikmati Terima kasih telah menonton!